Sebelum kalian memulai suatu bisnis, yang paling utama adalah cari faktor Y kalian. Kenapa saya harus sukses? Nah faktor Y ini genggam dengan kuat, tidak boleh direbut oleh siapapun. Tidak boleh direbut oleh keadaan. Dan bismillah, mulai faktor Y ini harus tercapai. Kita sudah fokus hanya ayam goreng. Siapa yang menyangka? 1998 terjadi krisis moneter. Terjadi bakar-bakaran di Jakarta. Akhirnya apa? Boro-boro orang membeli ayam goreng. Yang penting di saat itu, susu anak harus ada dulu, beras ada dulu. Jadi, boro-boro orang berpikir ayam goreng. Kami saat itu masih kaki lima. Nah akhirnya, kami bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Linda. Saya berasal dari Payakumbu, Sumatera Barat. Dan saat ini saya tinggal di Ciganjur, Jakarta Selatan. Dengan usaha saya, DeBesto. Saya lahir di desa kecil, di Ampanggadang, Kabupaten 50 Kota, Payakumbu, Sembar. Saya terlahir dari anak keempat, dari empat bersaudara. Ayah dan ibu saya adalah seorang petani yang sangat sederhana. Tetapi hebatnya, ayah saya mempunyai cita-cita yang luar biasa. Dan beliau selalu mengatakan, Nak, boleh bapakmu ini petani miskin, tetapi kalian harus bersekolah tinggi semua. Itulah ayah saya. Kemudian, saya sebagai anak paling kecil, betul-betul menyaksikan bagaimana ayah saya menguliahkan kakak-kakak saya. Disitulah bapak dan ibu, perjuangan ayah saya yang luar biasa. Membuat satu cita-cita kecil saya waktu kecil itu adalah, Saya ingin merubah keadaan ini. Saya ingin bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Saya harus bisa mengangkat derajat orang tua. Itulah cita-cita kecil saya. Singkat ceritanya, tahun 1984 saya diterima di IPB, Institut Pertanian Bogor, sebagai mahasiswa undangan. Di waktu saya mau berangkat ke Bogor, bapak saya angkat tangan. Nak, bapakmu ini sudah tua, bapak nggak sanggup lagi. Kamu nggak usah kuliah ya. Saat itulah saya termenung dan saya hanya diam. Kenapa saya diam? Saya tahu. Bapak saya perjuangannya sudah luar biasa. Dan karena kondisi kesehatan beliau juga, dan juga karena sudah umur, saya nggak bisa berkata apa-apa. Tapi di saat itu muncul lagi seorang pahlawan di dalam diri saya, yaitu kakak saya. Beliau sebagai dosen honorer di Politeknik Bandung, tiba-tiba dia katakan, Pak, saya yang menanggung adik saya. Subhanallah, saya benar-benar bersyukur, mempunyai orang-orang yang sangat mencintai saya. Dan saya tahu persis, kakak saya itu honorer. Di saat itu dia bergaji Rp80.000. Padahal Rp50.000-nya harus untuk saya, adiknya. Kondisi inilah membuat cita-cita kecil saya bangkit lagi. Saya bertekad. Saya harus lebih baik. Saya harus lulus dengan cepat, dan saya harus bisa mengangkat keluarga. Mengangkat derajat keluarga. Alhamdulillah setelah lulus, kemudian saya mencari pekerjaan, apa saja saat itu. Yang penting, satu tekat saya, saya harus lepas dulu dari kakak saya. Dan di saat wisuda saya, bapak saya datang dalam keadaan sakit, tapi beliau paksakan. Hari ini saya wisuda, besoknya bapak saya masuk rumah sakit. Dan saya merawat bapak saya di rumah sakit selama sebulan. Ibu saya menunggu di rumah sakit tanpa pulang. Nah, disitulah saya bertemu teman saya, dan menawarkan pekerjaan kepada saya. Maka, akhirnya saya wawancara, dan singkat cerita saya diterima, dan saya ditempatkan di Jakarta. Sementara bapak saya dirawat di Bandung, di Hasan Sadikin. Saya kebingungan. Satu sisi ayah saya dalam sakit, tapi saya harus bekerja. Disitulah hebatnya seorang orang tua. Bapak saya terkapar di rumah sakit, tapi dia mengatakan, nak, bapak gak apa-apa, perangkatlah kamu. Dan itu, subhanallah, dekat saya semakin kuat. Saya harus berhasil. Saya harus berhasil. Padahal saya gak tahu caranya bagaimana. Yang jelas saat itu bekerja, kemudian punya gaji, dan gaji pertama saya, saya hadiahkan untuk orang tua saya. Ibu saya mengatakan, nak, belikan saya mukena yang bagus. Dan bapak saya mengatakan, nak, beliin saya sendal kulit. Sesederhana itu keinginan mereka. Tetapi di saat itu, akhirnya gaji saya pertama itu habis untuk itu. Tapi saya senang, saya bahagia. Tapi yang sedihnya, sendal kulit itu tidak sempat dipakai ayah saya, karena dia sudah dipanggil oleh maha kuasa. Disitulah saya merasa terlambat sekali untuk ayah saya. Dan disitu saya bertekad yang sangat kuat, dan berjanji di dalam hati saya di depan jenazah ayah saya. Pak, saya terlambat untuk bapak. Tapi saya tidak boleh terlambat untuk ibu saya. Nah, setahun saya bekerja, saya menikah. Kemudian, saya dipertemukan dengan jodoh yang juga beliau adalah seorang anak petani sederhana. Jadi, mempunyai cita-cita yang sama, tekad yang sama, dua kekuatan inilah. Apa kekuatan itu? Adalah orang sulit ketemu orang sulit, dan tidak mau mempertahankan kesulitan itu. Nah, disitulah kami mulai, semenjak saat itu, semenjak saya ayah meninggal, ibu saya tinggal dengan saya. Dikontrakan kecil, petakan tiga petak. Satu petak buat saya, satu petak buat ibu saya, satu petak lagi dapur dan kamar mandi. Dan, disitulah saya betul-betul bertekad. Kenapa? Di saat mungkin lebaran datang, atau lebaran haji datang, saya ingin membelikan ibu saya baju, ya, untuk lebaran, atau sendal, atau apa saja. Tapi, disitu ibu saya mengatakan, nak, tolong jangan belikan mak apapun. Jangan, baju masih banyak. Kalau kamu ada uang, nak, tolong tabungkan uangmu. Mak ingin bersujud di depan Kaabah sebelum Allah memanggil emak. Itulah cita-cita emak saya yang betul-betul menyentuh. Nah, disitulah tekad semakin jelas. Saya harus bisa memberangkatkan haji orang tua saya. Untuk ayah saya terlambat, tetapi untuk emak nggak boleh terlambat. Ya. Disitu kami mulai, karena kalau hanya sekedar bekerja, untuk saya dan anak-anak, saat itu saya masih punya anak-anak kecil, dua. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Tetapi, kalau yang cita-cita kecil untuk mengangkat keluarga semuanya, nggak mungkin hanya dari bekerja itu. Dan kita tahu, Rasul kita mengajarkan, 10 dari sumber rejeki itu ada 9 dari dagang. Jadi nggak ada lain, kami harus dagang. Apakah langsung ayam goreng seperti sekarang? Tidak. dimulai dari dagang apa saja? Saat itu, karena kami dua-duanya adalah dokter hewan, nah, cuma saya bekerja di bidang farmasi manusia, sementara waktu itu suami saya di farmasi hewan. Dari situ kami berpikir, apa yang bisa kita sambi dari pekerjaan ini? dan, karena waktu itu suami berhubungan dengan peternakan-peternakan, maka mulai kami dagang telur, dimasukkan ke warteg-warteg. Kemudian, sempat juga dagang kambing korban. Apa saja yang bisa kami dagangkan? Nah, sampai lah pada ayam potong, di mana kita pinjam dari peternak, kita masukkan ke warung-warung padang. Nah, mulai dari 5 ekor, 10 ekor, sampai terakhir 300 ekor. Nah, tetapi apa? itu pun masih diutang oleh warung-warung padangnya. Di situ kami mulai berpikir, apa ya dagangan yang tidak bisa diutang orang? Berarti adalah penjualan terakhir. Wah, nah di saat itu ada satu ayam goreng, fried chicken, kaki lima di daerah Ceputat. Kami lihat itu rame sekali. Dan di saat itu, yang merek-merek internasional begitu rame-nya di Jakarta ini. Di situ kami berpikir, kenapa kita tidak buat yang merek lokal? Dan kebetulan ada satu yang ayam goreng itu, contohnya, kami belajar sama beliau. Singkat cerita, kami mulai cari resepnya. Cari resepnya sambil bekerja. Untuk bagaimana mendapatkan resep seperti sekarang, itu saya butuh satu tahun latihan. Pulang kerja, ya kadang-kadang Sabtu Minggu, libur kerja di Sambi, mencari resepnya. Akhirnya, sampailah ketemu resep yang sekarang, seperti sekarang, dan itu selalu di-upgrade dari tahun 1994. Jadi, saya memulai ayam goreng tahun 1994, di saat itu anak saya yang kedua baru lahir. Kami memulai ayam goreng masih dalam keadaan bekerja. sampai terakhir tahun 1997, nah itu, saya masih bentuk kaki lima saat itu. Karena kami bermain di kaki lima ini 17 tahun. Nah, saat itu masih kaki lima dan omsetnya saat itu subhanallah, ya, 3 juta sampai 5 juta suatu omset yang luar biasa saat itu. kebetulan tahun 1997 itu lagi bagus-bagusnya omset, saya berpikir untuk fokus ke sini. Nah, kebenaran, saya di perusahaan saya yang tadinya saya sudah sebagai distrik sales manager Jabodetabek dan Banten, kemudian saya dikasih fasilitas mobil, kemudian dengan gaji yang lumayan, tapi di saat tahun 1997 itu mulai terjadi merger-merger perusahaan. termasuk perusahaan saya. Akhirnya boleh dengan merjarnya perusahaan ini boleh mundur tapi dikasih pesangon. Nah, situlah saya ambil kesempatan itu. Karena apa? Ayam goreng mulai bagus. Dengan omset yang bagus, saya harus membantu suami waktu itu adalah untuk mengembangkan ini. Karena yang untuk keuangannya lebih kepada saya, tapi untuk pengembangannya itu pada suami. Nah, disitulah akhirnya saya putuskan 1997 itu, saya dapat pesangon. Nah, dengan pesangon itulah saya bisa membeli tanah untuk rumah. Dengan DP-nya lebih kurang. Kemudian kami cicil. Nah, disitulah setelah tujuh kali pindah kontrakan dari pertama nikah. Nah, kontrakan ketujuh inilah yang akhirnya bisa kami miliki dengan itu pun dengan mencicil. Nah, singkat cerita saya berhenti bekerja dengan fasilitas perusahaan dikembalikan. Nah, disitu kami mendapat tantangan dari keluarga. dari orang tua, dari saudara-saudara. Dan mereka lebih mengatakan, kami lebih bangga anak kalian menjadi Pak Dokter, Bu Dokter, ketimbang tukang pitek. dikatakan seperti itu kepada kami. Tetapi, apakah kami mundur? Tidak. Karena yang tahu bagaimana ini ke depan dan bagaimana cita-cita kami adalah faktor Y yang ada pada diri kami itu sudah sangat kuat. Jadi, tidak bisa. Walaupun ditantang oleh semua keluarga, kami tetap maju dan Alhamdulillah hari ini hampir semua keluarga terlibat di dalam usaha ayam goreng. kemudian tahun 98 di saat saya baru berhenti 97 akhir saya berhenti bekerja kita sudah fokus hanya ayam goreng siapa yang menyangka 98 terjadi krisis moneter. Jadi, baru-baru orang berpikir ayam goreng. Kami saat itu masih kaki lima. Nah, akhirnya kami bangkrut. Kenapa? Di satu di depan supermarket di Bogor itu itu omset kami yang paling bagus sebelum krismon itu omsetnya bisa 100 ekor per hari. Begitu krismon orang ngantri di mana-mana membeli beras, membeli susu, membeli gula dan sebagainya, akhirnya apa? Tiga ekor saja tidak habis. Di saat itulah. saya sudah terlanjur berhenti bekerja. Waktu itu suami sudah lebih dulu. Suami saya itu hanya 3 tahun bekerja. Kalau saya sempat 8 tahun. Dua-duanya sudah berhenti bekerja, sudah fokus hanya ayam goreng, tiba-tiba terjadi seperti ini. Kami tidak ada punya pilihan lain. Di saat itu saya masih ingat anak saya yang kecil itu masih 3 tahun, yang besar baru 6 tahun. Dia baru kelas 1 SD. Dan di saat itu luar biasa. Begitu kami makan saja, kami sulit. Untuk pagi ini kita sudah sarapan, untuk makan siang kami belum ada. Karena kami sudah ayam goreng sudah tutup semua. Sudah tidak ada. Yang kami dagang apa saat itu? Kami mendagang kue dorayaki. Kalau orang bilang sekarang makanan dorayaki, itulah dagangan kami. Yang tadi omset jutaan-jutaan setiap hari, sekarang puluhan ribu. Dan itu pun dengan keuntung yang tipis. Hari ini untung segini, besoknya terigu naik lagi. Akhirnya seperti itulah. Dan karena ayam goreng tutup semua, kami masih ada beberapa bond dengan utang yang lumayan saat itu. Sehingga krisman itu kami sudah sulit sekali untuk makan dan sulit datang lagi orang nagih utang. Bahkan marinir pun pernah mementak-mentak saya. Tapi luar biasa. Kami tidak menyerah. Kami katakan, kami tahu kami punya utang dan utang itu pasti dibayar. Cuma saat ini kami tidak punya apa-apa. Silakan apa yang ada di rumah ini ambil. Kami tidak akan lari dari utang. Seperti itulah. Dan itu berlangsung hampir sembilan bulan. Hampir sepuluh bulan. Anak saya yang SD waktu itu SPP-nya sembilan ribu per bulan. tidak sanggup saya bayar sampai sembilan bulan. 81 ribu. Sampai anak saya nangis pulang. Dia tidak boleh terima rapot dan sebagainya. Ya, itulah yang kami alami. Tetapi dengan perjuangan akhirnya di samping dagangan kue durayaki, saya juga punya dagang bolu kukus yang saya aduk pakai tangan. Karena apa? Saat itu listrik telpon sudah dicabut. Listrik hampir dicabut. Mesin air rusak. Kami tidak bisa punya uang untuk memperbaiki itu. Sampai di dalam paralon besar itu ada paralon kecil. Jadi kami koncang-koncang begini airnya ditampung. Koncang-koncang begini airnya ditampung. Itu yang dikerjakan oleh ibu saya. Sementara saya pergi dagang ke Bogor. Di saat itulah saya merasakan bagaimana kami pulang dari dagang di Bogor naik kereta sampai Depok Lama. Ada mobil bak ditinggal di Depok Lama karena untuk bensin ke Bogor sudah tidak sanggup. Ditaruh di Depok Lama kami naik kereta kemudian pulangnya dengan kereta terakhir baru naik mobil lagi ke rumah. Seperti itu. Dan kami selalu pulang orang sudah tidur pulas kami memulai aktivitas orang belum bangun. Saat kita lelah hampir menyerah itu apa yang saya lakukan? Saya selalu melakukan di saat saya pulang ke rumah ibu saya dan anak saya sudah pada tidur dan saya yang lelah sekali dan hampir menyerah ini saya langsung masuk ke kamar beliau. Saya pandangi wajah ibu saya saya dengarkan kata-katanya yang mungkin dia tidak ucapkan. Kalau ibu saya pernah mengucapkan nak saya ingin pergi haji sebelum Allah panggil saya. Saya ingin bersunjut di depan keambah nak sebelum Allah panggil saya. Kata-kata itu saya dengarkan lagi. Saya pandang wajah ibu saya yang sudah keriput yang sudah tua karena beliau pun berangkat haji itu sudah lebih dari 70 tahun misalnya saat itu dan apa yang saya lakukan sesaat itu juga saya ambil bantal saya langsung teriak di balik bantal katakan ibu saya bisa saya bisa saya bisa tapi teriak itu saya lakukan di balik bantal kalau enggak pasti ibu saya akan kaget ya langsung semangat membara pun datang kepada kami lalu langsung lagi ke anak saya saya dengarkan saya lihat wajah anak saya waktu itu masih kecil-kecil dia tertidur pulas tapi saya dengarkan kata-katanya yang tidak pernah dia ucapkan apa kata-kata itu mama saya ingin bersekolah tinggi seperti orang lain mama saya ingin punya rumah seperti orang lain mama saya ingin punya kendaraan seperti orang lain kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh anak saya tapi saya dengarkan itu dengan batin saya langsung saya ambil lagi ini bantal saya berteriak mama pasti bisa mama bisa mama bisa itulah teriak saya bismillah ya Allah saya bisa ya Allah saya bisa saya bisa saat itu lagi udah membara lagi hilang semua capek hilang semua gak ada lagi kata menyerah itu yang selalu saya lakukan di saat hampir menyerah pasti itu saya lakukan akhirnya singkat cerita bisa kembali kami bangkit untuk ayam goreng setelah tutup sembilan bulan ayam goreng itu dan bahkan ada gorobak kami yang sudah diambil orang ya satu-satu tempat yang pakai kiosat itu adalah di stasiun depok lama tapi kami gak punya modal untuk memulai datang ponakan yang waktu itu ikut kami dia juga membuka ayam goreng di Bekasi di stasiun Bekasi nah dia katakan sekarang pembelinya lebih tersaring yang tadinya semua ke merek-merek internasional itu mereka udah punya penghasilan yang berkurang akhirnya ke kaki lima tapi sebagian besar yang dulunya beli ke kita yang kelas bawah sudah gak sanggup beli ayam artinya apa konsumennya lebih tersaring kami semangat lagi mendengar cerita dia tapi mau memulai dari mana gak punya uang untuk beli ayam tapi dua hal yang selalu saya gunakan saat itu adalah bahwa dua ini yang selalu menyelamatkan saya di saat mental saya terpuruk pertama adalah Allah tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuan itu benar-benar saya pegang artinya apa sebegitu terpuruknya kami artinya Allah masih mengatakan saya itu masih sanggup Allah yakin saya sanggup kami sanggup nah disitulah keyakinan yang kedua di dalam surat Al-Insiroh dikatakan setelah sulit ada mudah setelah sulit ada mudah itu diulang dua kali sama Allah dan dua inilah pegangan kami akhirnya bismillah saya datang suatu pagi saya datang ke pasar Depok berkenalan dengan seorang tukang ayam saya masih ingat namanya Mas Yadi saya kenalan sama dia Mas Sampean namanya siapa Yadi Mbak Mas Aku Eva saya punya kemampuan saya punya keahlian membuat ayam goreng fried chicken saya punya tempat di stasiun Depok Lama tapi saya gak punya modal Mas Sampean kalau percaya kepada saya pinjamin saya ayam lima ekor Subhanallah dengan izin Allah dia percaya sama saya saya dikasih ayam lima ekor dan saya katakan karena rumahnya dekat dengan stasiun Depok Lama Mas nanti maghrib sampai datang ke kios saya Insya Allah doain supaya ini laku nanti saya bayar Alhamdulillah belum sampai maghrib sudah habis kita jam lima itu habis lima ekor saya tungguin Mas Yadi ini gak datang-datang sampai Isa dia baru datang terus saya tungguin kios saya udah tutup tapi saya tunggu kenapa? komitmen karena saya diberi kepercayaan saya harus menjaga kepercayaan itu begitu dia datang kucuk-kucuk sekitar jam delapan dia datang Mas kok Sampean suruh datang maghrib kok jam segini ya sudah sih mbak tinggal aja oh gak mas Alhamdulillah mas habis ini modalnya saya kembalikan ke dia untungnya saya pegang dan untung ini besoknya saya tidak boleh makan lebih dari 20% jadi kalau kita untung 10 ribu hanya 2 ribu boleh untuk makan itu yang saya lakukan dulu jadi dengan benar-benar hanya dengan amplop-amplop yang saya siapkan ya ini untuk listrik ini untuk ini ini untuk beli tepung lagi ini dan seterusnya ya akhirnya besoknya saya pinjam 10 besoknya lagi 15 20 dan seterusnya Alhamdulillah sampai 40-50 ekor disitulah bangkit lagi kami punya tempat yang lain di Bogor dan sebagainya akhirnya kami beranikan untuk buka lagi dan itu berlangsung sampai 17 tahun kami kaki lima dengan suka dukanya nah Alhamdulillah di tahun 2011 kami berpikir untuk menaikkan grade dari ayam goreng ini yaitu kita mau maju ke kios wah di saat itu ditentang oleh karyawan-karyawan bahwa harga yang segini aja sudah dianggap mahal karena kami kaki lima di kaki lima kami paling mahal harganya saat itu nah kemudian mau naik lagi ke kios dengan harga yang lebih mahal lagi apa iya nah akhirnya 2011 itulah baru kami putuskan naik ke kios dengan nama The Besto karena dulu namanya adalah QFC Cantuku Fried Chicken belilah ya nah kemudian begitu kami ajukan ke hak patent gak bisa karena mirip dengan merek internasional jadi kami kami ditolak akhirnya dia suruh carilah beberapa nama nah salah satunya adalah The Besto dan The Besto ini diterima jadi The Besto itu sebenarnya cuma apa The Besto kami punya moto The Besto jagonya rasa jadi rasa ini memang nomor satu kami perhatikan yang selalu kami upgrade dari tahun 1994 saya sudah yakin menemukan bumbu kemudian kita selalu upgrade dari waktu ke waktu kita selalu uji coba dengan merek-merek internasional secara berkala kami tetap tes rasa dengan blind test ya dimana kami ambil produk kita produk kompetitor produk merek-merek internasional lalu kita potong kecil-kecil jadi hanya kita yang tahu kemudian kami undang teman-teman anak saya teman SMA nya bahkan waktu kita mau membuka di Padang kami tes dengan mahasiswa-mahasiswa di sana karena anak saya di saat itu sudah mahasiswa nah dengan teman-temannya kita undang mereka dengan blind test seperti itu kalau belum mereka mengatakan 80-90% enak kami kami belum berani untuk buka nah dan itu selalu kami upgrade seperti itu dan untuk produk-produk baru kami buat juga seperti itu kalau dari hasil blind test nya belum 80% minimal mereka mengatakan enak kami kami belum lodging seperti burger seperti juga spaghetti dan sebagainya produk-produk lainnya kentang dan sebagainya kami selalu lakukan seperti itu dan sampai saat ini kami terus mencoba membuat produk-produk baru nah jadi yang kata kunci pertama adalah rasa yang kedua adalah tempat mencari tempat ini kita betul-betul selektif ya betul-betul di survei dengan berlapis pertama sekali tim survei tim survei kami kemudian dilihat oleh tim supervisor yang lebih atas lagi nanti terakhirnya kami sendiri dan dari pengalaman itu kami betul-betul survei kami mengambil kelas dua dan kelas tiga jadi bukan jalan utama jalan kelas dua dan kelas tiga kalau kelas utama biarlah untuk merek-merek yang besar dengan modal-modal yang besar tapi kami mengambil kelas dua dan kelas tiga nah jadi kami survei berapa motor yang lewat per 10 menit berapa kaka yang ada di lingkungan kemudian apa mata pencarian mereka dan berapa uang berputar di sekitar itu dalam satu hari nah itu kami hitung semuanya seperti contohnya di timbul di timbul ini berapa motor kan begitu tingginya kenapa kami patokannya motor karena kami mengambil segmen kelas menengah ke bawah jadi kalau mobil itu enggak kami hitung kalaupun ada mobil bonus lah gitu ya motor ini nah minimal setiap 10 menit itu minimal 400 motor yang selibaran di situ ya kemudian berapa radius 1 km berapa kaka nah kemudian apa mata pencarian dan berapa uang berputar di situ maka kami perkirakan di timbul itu ada pom bensin contohnya kemudian di situ ada pasar ada Indomaret ada Alfa ada Pecelele ada apalagi yang rame semua kita hitung oh kalau di situ uang sehari berputar 100 juta masa kita 10% enggak dapat sebelum kalian memulai suatu bisnis yang paling utama adalah cari faktor Y kalian ya cari faktor Y kalian ya terutama anak-anak muda ini mulailah berbisnis dari usia muda ya dari mahasiswa sekalipun cari faktor Y kenapa saya harus sukses dan itu biasanya faktor Y itu bukan untuk diri sendiri tetapi adalah untuk orang-orang yang kita cintai karena kalau untuk diri sendiri kita gampang menyerah ya tapi untuk orang yang kita cintai tidak ada kata menyerah siapa itu mungkin ayah ibu kita mungkin anak-anak kita istri kita saudara kita adik kakak kita hanya teman-teman yang tahu nah faktor Y ini genggam dengan kuat tidak boleh direbut oleh siapapun tidak boleh direbut oleh keadaan tidak boleh direbut oleh orang tua saudara atau siapapun ya faktor Y ini genggam erat kemudian lakukan dengan sungguh-sungguh dan Bismillah mulai faktor Y ini harus tercapai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.